PSIS harus akui keunggulan PSIM dalam laga latih tanding. Tim PSIS Semarang kembali gelar latih tanding dengan tim kontestan Liga 2, PSIM Yogyakarta jelang bergulirnya kembali Liga 1. Latih tanding ini digelar Jumat, tanggal 26 November tahun 2022, sore di Stadion Mosubroto, Kota Magelang. Di babak pertama PSIS Semarang, mendominasi jalannya laga sejak menit awal, PSIS Semarang harus tertinggal terlebih dulu di menit ke-19 setelah PSIM mencetak gol lewat Hapidin, memanfaatkan miskomunikasi lini belakang PSIS Semarang. Skor 1-0 untuk PSIM bertahan hingga babak pertama selesai. Di awal babak kedua PSIS Semarang mencoba untuk mengejar ketertinggalan dengan terus melancarkan serangan. Pergantian kembali dilakukan oleh Laskar Mahesa Jenar di menit ke-55 dengan masuknya Taufik Hidayat menggantikan Ali Sesai. Tak berhenti di situ, PSIS Semarang kembali lakukan pergantian di menit ke-65 dengan memasukkan Octavianus Fernando dan Rido Syuhada yang menggantikan Taisei Marakua dan Reza Irvana. Namun di menit ke-80, PSIM justru menggandakan keunggulan lewat Sugiyanto, manfaatkan kelengahan lini belakang pemain PSIS. PSIS Semarang memperkecil ketertinggalan lewat tendangan penalti yang berhasil dituntaskan oleh Wawan Febrianto di menit ke-83. Hingga peluit panjang dibunyikan, PSIM Jogja unggul 2-1 atas PSIS Semarang pada laga lati tanding di Stadion Mosubroto Magelang. Terima kasih telah menonton!